Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier homogen nah sistem persamaan linier homogen ini adalah suatu sistem persamaan dimana suku yang membuat konstanta adalah 0 jadi nilai setelah sama dengan ini akan semuanya 0 kalau sistem persamaan linier biasa dia mempunyai nilai ya selain 0, 0 juga bisa tapi pada salah satunya atau nggak semuanya 0 jadi kalau sistem persamaan linier homogen ketika semua yang ada disini bernilai 0 jadi kalau misalnya saya contohkan gini 2x1 tambah 3x2 tambah 5x3 sama dengan 0 yang kedua 2x1 kurang 3x2 tambah 5x3 sama dengan 1 yang ketiga 3x1 kurang 4x3 sama dengan 4x2 sama dengan 0 nah apakah ini disebut dengan sistem persamaan linier homogen? tidak kenapa? karena salah satu dari persamaan ini memuat konstanta yang bernilai 1 dia bukan 0 maka ini jelas bukan sistem persamaan linier homogen jadi sistem persamaan linier homogen itu dimana konstanta ini harus 0 semua oke saya contohkan yang kedua 2x1 kurang 3x2 sama dengan 0 3x1 tambah 4x2 sama dengan 0 5x1 kurang x2 sama dengan 0 nah apakah ini termasuk sistem persamaan linier? iya kenapa? karena konstanta yang setelah sama dengan yang ini bernilai 0 semua pada persamaan pertama 0 persamaan kedua juga 0 persamaan ketiga 0 maka bentuk inilah yang disebut dengan sistem persamaan linier homogen oke ya jadi disini ada ada variable variablenya x1, x2 sampai dengan xn bisa juga x, y, z sama seperti sistem persamaan linier biasa kemarin dan a ini sebagai keefisien dari si si variable tadi atau dia konstanta pada si variable tersebut oke ya nah untuk menyelesaikan sistem persamaan linier homogen ini kita mempunyai 2 cara yang pertama itu trivial ini trivial dimana variable-variable yang dimuatnya semuanya bernilai 0 jadi mau x1, x2 gitu kan misalnya variablenya cuma ada 2 berarti x1, x2 itu bernilai 0 kalau variablenya 3 berarti x1, x2, x3 itu bernilai 0 kalau variablenya 4 berarti x1, x2, x3, dan x4 itu bernilai 0 solusi yang kedua itu non-trivial atau tak trivial nah disini adanya variable acuan untuk menentukan atau sebagai solusi dari sistem persamaan linier homogen jadi kalau misalnya dia trivial maka semua variablenya bernilai 0 tapi kalau dia non-trivial ada salah satu dari variablenya sebagai variabel acuan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier homogen supaya kita bisa tentukan apakah dia trivial atau non-trivial maka kita menggunakan metode eliminasi gauss jadi kalau misalnya sistem persamaan linier biasa kemarin kita coba dengan eliminasi biasa kemudian substitusi gitu kan nah sekarang kita mencoba dengan eliminasi gauss jadi lebih mudah oke sebenarnya sistem persamaan linier biasa itu juga bisa menggunakan eliminasi gauss ya jadi bebas gak dipaksakan dia harus eliminasi dan substitusi tercampuran seperti kemarin bisa juga dengan eliminasi gauss nah khusus untuk sistem persamaan homogen kita akan lebih mudah menggunakan eliminasi gauss eliminasi gauss ini merupakan metode yang dimanfaatkan untuk memecahkan sistem persamaan linier dengan mempresentasikan atau mengubah menjadi bentuk matrix jadi tadinya bentuk persamaan yang tadi gitu kan bentuk-bentuk persamaan ini tadi kita ubah menjadi bentuk matrix jadi bentuk matrixnya bisa saya contohkan seperti ini misalnya ini matrix A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu kan nah solusinya nah ini matrix ordo 3x3 dimana baris ini sebagai persamaannya dan kolom ini sebagai variabelnya ekselon baris itu apa jadi ada 4 ketentuan yang menyatakan dia ekselon baris yang pertama di setiap baris angka pertama selain 0 harus 1 jadi kalau misalnya saya buat matrix 3x3 gitu kan maka di baris pertamanya itu harus 1 1 sebagai penentu mau disini 1 atau disini 1 atau disini 1 nah kalau disini 1 saya buat disini 0 bebas ya sebenarnya kalau misalnya dia hasilnya solusinya itu non trivial dia ada variabel acuan tapi pembuatnya itu harus 1 oke yang kedua apabila ada baris yang selanjutnya gitu baris yang di bawahnya untuk leadingnya 1 ini leading 1 namanya ya leading 1 nah untuk membuat leading 1 lagi pada baris berikutnya dia harus lebih ke kanan jadi kalau misalnya baris pertama leading 1 nya di kolom pertama maka baris kedua leading 1 nya harus di kolom kedua atau kolom ketiga jadi dia lebih ke kanan dari baris yang pertama jadi karena disini 1 saya coba buat satunya itu disini di baris eh di kolom yang ke ketiga pada baris kedua oke ya nah yang syarat ketiga kalau misalnya dia pada barisannya itu 0 semua maka dia harus diletakkan di paling bawah jadi kalau misalnya misalnya nih saya ganti ini gak 1 saya buat ini 0 gitu kan 0 0 0 maka 0 0 ini yang barisan pada baris kedua ini harus kita pindahi ke barisan ketiga oke ya kalau misalnya disini 0 0 0 0 1 misalnya gini ya maka yang ini kan barisan kedua ya 0 semua maka barisan kedua yang 0 ini kita letakkan di paling akhir dari matriksnya jadi kalau misalnya matriksnya ada ordo 4 kali 4 maka dia diletakkan di baris yang keempat tapi karena nih saya buat ordo nya 3 kali 3 maka dia diletakkan di baris yang ketiga jadi kita roker disini 0 yang di atasnya menjadi 1 oke ya nah kalau misalnya disini ya udah kita buat 1 di barisan yang daripada kolom yang ketiga maka di barisan yang ketiga itu gak boleh 1 disini lagi kan gak ada ya kolom keempat maka dia harus 0 wajib 0 nah kalau misalnya 1 leading 1 nya di baris pertama ini kita buat di kolom kedua disini maka baris ketiganya hanya boleh di kolom ke ketiga hanya boleh disini gak boleh disini oke ya gak boleh juga disini nah baris ketiganya jelas jadi 0 tapi kalau misalnya baris pertamanya satunya leading 1 nya disini maka baris kedua dan baris ketiga wajib 0 karena gak ada lagi ya ke kanannya habis gak ada kolom lain oke ya dan yang terakhir apabila dia solusinya trivial maka disebut echelon baris tereduksi jadi kalau misalnya dia bentuknya seperti matrix identitas gini oke nah ini echelon baris tereduksi nah ini untuk solusi yang trivial biasanya kalau kayak gini kan udah langsung solusi yang trivial dimana x1, x2 dan x3 nya sama dengan 0 oke ada 3 jenis operasi yang dapat dilakukan dengan metode pada eliminasi gauss yang pertama yaitu dengan mengganti urutan 2 baris jadi mengganti urutan 2 baris misalnya gini ini ada langsung saya bentuk matrix nya ya seperti ini oke 3, 4 disini 0, 0, 0 nah saya mau menggantikan urutan baris ke-2 dengan baris ke-3 jadi baris ke-2 itu akan sama dengan baris ke-3 artinya challenge dia bisa ganti bisa saya ganti baris pertama jadi baris ke-2 atau baris ke-2 jadi baris ke-3 baris ke-3 jadi baris pertama bebas nah ini saya contohkan dia mengganti urutan baris ke-2 menjadi baris ke-3 artinya baris pertama dia tetap berarti baris ke-2 menjadi baris ke-3 baris ke-3 menjadi baris ke-2 ini jenis operasi yang pertama yang kedua yaitu dengan mengalihkan barisan dengan angka yang bukan 0 jadi kalau misalnya disini tadi 2 min 3 4 min 5 3 4 gitu kan nah saya mau mengalihkan baris ke-2 dengan 3 dengan 3 gitu kan berarti B2 sama dengan 3 dari baris kedua artinya baris ke-2 ini harus kita kalikan dengan 3 atau misalnya saya buat jadi 1 per 3 baris ke-2 kalau 1 per 4 deh 1 per 4 baris ke-2 gitu 1 per 4 baris ke-2 berarti baris pertama dan baris ke-3 tetap ya nah baris keduanya itu dikalikan dengan 1 per 4 1 per 4 kali 4 1 1 per 4 kali min 5 jadi min 5 per 4 biasanya ini lebih sering digunakan kalau kita membuat nilainya itu menjadi atau variabelnya itu menjadi 1 ya dia akan membuat menjadi leading 1 gitu kita membuat leading 1 nah biasanya digunakan perkalian dengan angka yang bukan 0 oke nah operasi yang ketiga bentuknya dengan menambahkan atau mengurahkan suatu baris dengan baris yang lain jadi kalau misalnya contohkan ini 2 min 3 4 min 5 3 4 nah saya mau mau menambahkan antara baris pertama dengan ketiga saya mengubah baris pertama itu menjadi baris pertama tambah baris ketiga saya melibatkan baris ketiga artinya baris kedua dan ketiga tetap baris pertama diubah sesuai dengan yang kita buat operatornya ini B1 tambah B3 berarti 2 tambah 3 5 nah ya tapi yang kita ubah B1 kenapa? disini kru-nya B1 yang kita ubah disini kru-nya B2 yang kita ubah disini kru-nya B2 yang kita change atau kita tukar jadi disini 5 berarti ini B1 disini B1 min 3 tambah 4 hasilnya 1 disini 1 oke ya nah dari sini bisa terlihat bisa juga misalnya gini kita mau membuat mau buat ini mana ya saya mau buat ini menjadi 0 nah cara supaya ini jadi 0 misalnya kita kalikan dengan kita jumlahi dengan yang baris 1 artinya apa berarti baris 1 kita kalikan dengan 4 baris ketiga kita kalikan dengan 3 jadi min 12 tambah 12 kan 0 ini kita buat menjadi 0 atau mau kita buat ini jadi 0 juga sama berarti kita ubah yang di baris pertama B1 sama dengan 3 kali 4 4 kali B1 ditambah 3 kali B B3 kalau kita melibatkan B3 kalau kita mau melibatkan barisan yang kedua gitu kan berarti 3 sama 5 supaya kita buat dia jadi 0 misalnya di barisan pertama berarti yang barisan pertama ini kita kalikan 5 barisan kedua kita kalikan dengan 3 berarti berarti B1 ini menjadi 5 kali B1 ya kan ini sama-sama min ya berarti kita buat min juga supaya dia menjadi 0 dikurang 3B B2 nah 3 kali 5 kan jadi 15 berarti min 15 dikurang min 15 berarti jadi 0 kita mau buat ininya 0 jadi bebas ya membuatnya asalkan yang gak boleh itu kayak gini misalnya B1 sama dengan B1 kurang 3 ini gak boleh atau B2 sama dengan 3 dikurang B3 ini gak boleh dia harus ada pasangannya tapi kalau misalnya kita buat B1 sama dengan B1 dikurang 3 B2 nah ini boleh untuk yang kedua M sama dengan N nah saya ambil contoh sini 3 persamaan dan 3 variable berarti persamaan dan variablenya sama ya sini terlihat persamaan nya 1 persamaan 2 dan persamaan 3 variablenya juga 3 X1 X2 dan X3 jadi kalau misalnya kita bentukkan dalam matriks berarti ordonya ordo 3 kali 3 oke bisa dibuat seperti ini ini A B C D E F G H I nah dari sini dia akan menghasilkan 2 solusi penyelesaian yang pertama adalah trivial yang kedua non-trivial kalau misalnya dia trivial artinya apa artinya X1 X2 dan X3 itu sama dengan 0 karena 3 variable maka X1 X2 dan X3 itu sama dengan 0 itu kalau dia bentuknya hasil solusi penyelesaiannya itu trivial kalau solusi penyelesaiannya non-trivial maka ada 2 cara untuk menentukannya yang pertama baris pertama sama dengan 0 maka X1 dan X2 atau X1 dan X2 sebagai variable acuan nah kalau misalnya dia baris ketiganya yang 0 maka X1 atau X3 itu sebagai variable acuan nah untuk menentukan apakah dia solusi trivial atau non-trivial bisa kita lihat dari determinannya dari determinannya kalau determinannya sama dengan 0 maka dia bentuknya non-trivial tapi kalau misalnya ini berarti dia non-trivial oke ya tapi kalau misalnya dia determinannya gak sama dengan 0 berarti dia trivial cara mencarinya mencari determinan untuk non-trivial untuk maaf mencari determinan untuk M sama dengan N kita bisa pakai dengan cara menentukan matriks segitiga atas atau cari date-nya yaitu dengan matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah oke ya artinya kita tentukan dulu apakah kita mau buat matriks segitiga atas atau matriks segitiga bawah kalau kita buat matriks segitiga atas artinya DGH itu menjadi 0 tapi kalau kita buat matriks segitiga bawah maka BCF itu akan menjadi 0 jadi ini akan membentuk segitiga di bawah atau segitiga di atas seperti ini oke ya nah untuk sampai ke situ kita coba dengan menggunakan operasi baris elementer nah untuk si trivial tadi kan tadi X1, X2, X3, 0 maka hasil bentuk matriksnya akan menjadi seperti ini A menjadi 1 B0 C0 D0 E akan menjadi 1 F0 G0 H0 dan I akan menjadi 1 maka terbentuklah X1 sama dengan X2 sama dengan X3 yaitu 0 nah gimana kalau bentukan non-trivial tadi non-trivial kan saya bilang terbagi atas 2 yaitu baris pertamanya 0 atau baris ketiganya yang 0 kalau misalnya kita membuat baris pertamanya yang 0 artinya kita menggunakan segitiga atas untuk mencari determinannya kita menggunakan segitiga atas berarti bentuknya itu akan menjadi A 0 0 D E 0 G H I ini ya terlihat ini matriks segitiga atas nah untuk mencari determinannya kita tinggal kalikan A E sama I A E I kita kalikan kalau dia misalnya bernilai sama dengan 0 maka dia non-trivial tapi kalau misalnya A E I ini bernilai ada sesuatu nilainya maka dia langsung trivial kemudian kalau dia langsung trivial kita akan membuat D G sama H ini menjadi 0 dan A E I ini akan menjadi 1 seperti solusi di awal hasilnya harus seperti ini ya 1 1 1 ini dia kayak matrik identitas tapi kalau misalnya dia non-trivial jadi kita harus membuat baris pertama ini menjadi 0 jadi kita buat baris pertama ini menjadi 0 oke nah ya kan tinggal gini ya untuk baris pertama 0 kita tentuin dia acuannya untuk X1 dan X2 sebagai variable acuan jadi kita mau lihat apakah X1 atau X2 yang mau kita jadikan sebagai variable acuan nah kalau kita mau buat X1 sebagai variable acuan maka X2 dan X3 ini harus diubah menjadi 1 artinya apa E sama I ini kita ubah menjadi 1 dan baris pertama D G ini tetap karena dia sebagai variable acuan nah jadi kalau misalnya acuannya acuannya X1 gitu kan maka matris yang akan terbentuk ini kan baris pertama yang kita buat 0 ini tetap ada E itu akan menjadi 1 nah G tetap H itu 0 dan I itu menjadi 1 nah bentuknya seperti ini jadi nanti hasilnya ini kan dah baris ke 2 1 baris ke 3 1 baris pertama sebagai variable sorry kolom kolom kedua dan kolom ketiga kolom kedua dimana X2 jadi 1 kolom ketiga X3 menjadi 1 maka kolom pertama dia sebagai acuan disini X1 ya disini X1 X2 dan X3 jadi kalau misalnya X1 sebagai acuan saya akan misalkan X1 itu sebagai sebagai T jadi saya misalkan X1 itu sebagai T maka X2 akan sama dengan min DT X3 akan sama dengan min min GT oke ya dari sini bisa tampak terlihat nah kalau saya mau buat acuannya itu X2 oke nah acuannya X2 berarti disini yang mempunyai nilai karena X2 menjadi acuan berarti kolom kedua dimana X1 harus kita buat 0 dan X3 juga harus sorry X1 harus kita buat menjadi 1 dan X3 juga menjadi 1 X1 kan disini ya disini 1 X1 disini 1 X3 disini 1 berarti D menjadi 1 E menjadi menjadi 1 jadi kalau misalnya kita buat ini tetap 0 D menjadi 1 E menjadi tetap E ini 0 G menjadi 0 H tetap karena kita acuannya X2 nah I menjadi 1 oke ya nah sini saya akan misalkan X2 itu menjadi T bebas ya T P Q R bebas maka hasilnya akan menjadi X1 akan sama dengan min B T eh min E T ya sama dengan min E T X3 akan sama dengan min min H T ini apabila kita mencari determinannya kalau dia segitiga bawah nah kalau untuk mencari determinan segitiga atas yang seperti ini kalau sini A B C D E F G H I gitu kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya kalau kita ambil segitiga atas berarti segitiga bentuknya gini artinya D G H itu akan menjadi 0 A B C D nya jadi 0 E F G nya 0 H nya 0 ini I nah sini akan terlihat bentuk segitiganya ini segitiga atas determinan dari segitiga atas jadi kita mencari determinannya kita cuma perlu mencari garis diagonal A E A E E E apabila hasilnya 0 maka dia non-trivial tapi kalau dia punya nilai berarti dia trivial kalau sudah trivial berarti tinggal mengubah saja B C F ini menjadi 0 dan AEI akan menjadi 1 tapi kalau dia non-trivial dimana salah satu diagonal ini bernilai 0 maka kita akan mengubahnya baris karena dia segitiga bawah maka baris ketiga ini harus kita ubah menjadi 0 jadi kita ubah dulu dia baris ketiganya menjadi 0 0 0 0 semua gini artinya apa artinya ada 2 bentuk acuan acuannya dia apakah di baris kedua atau acuan di baris ketiga nah saya mau coba acuannya itu di baris kedua acuannya di baris di kolom maksud saya acuannya di X2 dan X X3 ini X2 ini X3 bukan baris tapi kolom karena variable menunjukkan kolom jadi dia apakah di kolom kedua kolom ketiga jadi saya mau coba acuannya X2 artinya di kolom kedua ini harus memiliki nilai X1 dan X3 harus kita gantikan menjadi 1 jadi bentuknya akan menjadi seperti ini A menjadi 1 B tetap menjadi B C menjadi 0 ini 0 E menjadi E tetap karena acuannya ke X2 Fnya itu akan menjadi 1 dan ini baris ketiga tetap 0 kalau segitiga atas segitiga atas eh segitiga bawah segitiga bawah maka yang dinolkan yang atas untuk bentuk segitiga bawah kalau dia non trivial maka baris pertamanya harus dibuat 0 dan acuannya apakah dia kolom pertama atau kolom kedua sebagai variable acuan kalau dia misalnya kolom pertama maka di kolom pertama ini ada nilainya dia tetap DG yang kolom kedua atau X2 dia akan menjadi 1 X3 menjadi 1 nah ini bentuknya X2 1 X3 1 kalau dia acuannya di X2 maka X2 ini ada tetap E sama H ada nilai dan kolom 1 sama kolom 3 menjadi 1 1 oke disini segitiga segitiga atas ya lihat bentuknya segitiga atas maka baris yang ketiga yang di nolkan acuannya apakah X2 atau X3 saya pakai dulu acuannya X3 maka X1 dan X2 maka X1 dan X3 menjadi 1 nah ini saya misalkan X2 itu menjadi T maka yang akan terbentuk kalau misalnya X2 ini sebagai T B E ini misalkan sebagai T maka ini menjadi X1 sama dengan min B T X2 kan nah X3 sama dengan min E T oke ya nah sekarang acuannya kalau dia X X3 kalau acuannya X3 disini berarti A menjadi 1 E menjadi 1 X1 dan X2 akan menjadi 1 oke ya ini saya buat bentuknya berarti A nya jadi 1 B nya 0 C tetap karena acuannya X3 ini 0 E nya menjadi 1 ini tetap F ini 0 0 oke ya nah dari sini saya misalkan X3 itu T artinya X1 akan sama dengan min CT X2 akan sama dengan min F FT nah dari ini kita bisa membentuk solusinya jadi gak harus semua dikerjakan tapi pilih salah satu dari yang keempat acuan ini acuannya yang ini kah kita pakai segitiga atas determinannya cari dengan menggunakan segitiga atas atau cara yang ini juga segitiga atas cara yang ini segitiga bawah segitiga bawah cari determinannya kemudian acuannya X1 atau X2 oke sebagai contoh seperti bentuk ini lihat disini ada tiga persamaan ya barisnya ada tiga dan tiga variable X1 X2 dan X3 oke kita akan membentuk matriksnya ini saya akan membentuk matriksnya dulu 1 3 min 4 2 min 5 X3 disini gak ada berarti 0 min 2 min 6 8 oke ya nah dari sini kita tentukan dulu untuk menentukan determinannya apakah kita mau buat segitiga atas atau kita mau buat segitiga bawah nah saya lebih suka membentuknya itu menjadi segitiga atas artinya apa artinya 2 min 2 dan min 6 ini akan kita buat menjadi 0 oke saya mulai dengan baris kedua oke baris kedua supaya 2 ini 0 gitu kan maka kita satukan kita gandengkan dengan yang mana gandengkan dengan yang baris ketiga supaya 0 2 kurang 2 kan 0 berarti baris kedua akan kita tambahkan dengan baris ke 3 1 tetap 3 tetap karena yang kita ubah adalah baris ke kedua berarti ini 0 ya tadi nah baris kedua min 5 min 5 tambah min 6 jadi min 11 oke ya nah 0 ditambah 8 hasilnya 8 ini tetap 8 ya oke nah ini udah 0 mana lagi yang kita mau buat 0 saya akan membuat 0 yang ini dulu ini dulu mau saya buat 0 supaya lebih mudah ya baru nanti habis itu yang ini kita lihat dulu untuk membuat yang ini menjadi 0 kita pakai yang baris pertama kenapa karena baris kedua ini udah jadi 0 nah ini mau kita tambah jumlah kalikan dia gak akan bisa mendapatkan 0 ya misalnya min 2 dikali min 2 ditambah 3 kali B1 ini gak bisa 0 kan tetap aja dia balik ke bentuknya semula jadi kita pakai ke baris pertama supaya 0 berarti baris pertama ini harus kita kalikan 2 kan 2 dikurang 2 hasilnya 0 artinya B3 sama dengan B3 ditambah 2 kali B B1 maka hasilnya ini tetap ini tetap baris pertama baris kedua tetap kita gunakan yang baris ketiga baris ketiga min 2 min 2 tambah 2 kali 1 2 berarti 0 nah ya min 6 ini min 6 tambah 2 kali B1 2 kali 3 berarti 6 min 6 tambah 6 hasilnya 0 wah sudah terbentuk 0 diluan ya jadi kita gak perlu repot-repot untuk membentuk 0 nya nah yang ketiga variable yang ketiga 8 ditambah 2 kali min 4 min 8 berarti 2 ditambah min 8 hasilnya 0 ini juga sudah terlihat ya oke dari sini terlihat ini sudah segitiga atas karena disininya sudah 0 sini 0 sini 0 nah ini segitiga atasnya sininya kita 0 karena segitiga atas kita fokus pada tiga ini aja kalau segitiga bawah kita fokusnya pada tiga ini oke nah sekarang kita cari determinan cari determinan dari diagonalnya ini berarti 1 dikali min 11 dikali 0 hasilnya 0 artinya determinannya sama dengan 0 kalau determinannya 0 maka solusinya adalah non-trivial untuk non-trivial dia ada 2 cara yang bisa kita gunakan karena kita pakai segitiga bawah maka kita gunakan 2 cara apakah x2 nya akan sebagai variable acuan atau x3 nya yang kita ganggu sebagai variable acuan namun sebelumnya kita buat baris ketiga itu menjadi 0 karena kebetulan dari soal ini baris ketiga sudah 0 jadi kita gak perlu membuat baris ketiga ini menjadi 0 lagi ya nah sekarang kita mau buat apakah acuannya x2 atau acuannya x3 jadi saya coba dulu acuannya x2 kalau kalian mau coba lagi bisa di rumah untuk acuannya sebagai x3 kalau kita mau buat acuannya sebagai x2 artinya apa x1 dibuat 1 x3 juga dibuat 1 berarti ini jadi 0 ini jadi 1 ini sudah 1 ya oke nah ini saya ganggu di B1 dulu saya ubah untuk B1 ini menjadi 0 untuk mengubah itu untuk mengubahnya maka bisa kita buat berarti di B1 ya B1 B1 sama dengan supaya ini menjadi 0 kita pakai ke barisan kedua nah barisan kedua supaya ini jadi 0 berarti kan dikali 2 ya 2 dikali barisan pertama ditambah barisan kedua jadi 0 oke ya berarti 2B1 ditambah B2 maka hasilnya akan menjadi 0 nah B2 kita tetap tulisnya B3 juga baris ketiga juga tetap 0 nah sekarang kita ganggu kita ubah baris yang pertama 2 dikali baris pertama tambah baris kedua 0 2 kali 1 2 tambah 0 2 nah ini gak apa-apa kita buat 2 dulu nanti kita balikan lagi ke 1 oke 3 3 kali 2 berarti 6 6 dikurang 11 berarti min min 5 nah ini 0 ya karena kita mau buat dia menjadi 0 oke nah disini sudah 0 disini juga sudah 0 berarti kita hanya mengubah ini ini menjadi 1 ini menjadi 1 kalau untuk bentuknya seperti ini menjadi 1 kita bisa langsung baris pertama ini kan 2 ya ininya 2 maka kita kalikan dengan setengah dari baris pertama nah yang disini baris ketiganya 8 maka kita mengubahnya adalah baris ketiga sama dengan 1 per 8 dari baris ketiga maka dia akan menjadi 1 1 min 5 per 2 0 0 min 11 per 8 1 0 0 0 hasilnya 0 0 oke ya disini gini setengah dikali 1 1 1 per 8 dikali 8 setengah dikali 2 1 1 per 8 dikali 8 1 1 ya makanya ini jadi min 5 per 2 karena disini min 5 dikali dengan setengah min 5 per 2 ini min 11 min 11 dikali dengan 1 per 8 jadi min 11 per 8 oke paham ya sampai sini nah ini udah terbentuk nih dimana x1 nya 1 x3 nya 1 dan x2 sebagai variable acuan nah kita buat dulu bentuk persamaannya kembali kita buat berarti ini x1 dikurang 5 per 2 x2 sama dengan 0 untuk kedua ini di x2 nya ini x3 oke saya buat dulu x2 nya min 11 per 8 x2 nah ini agak dijauhi dulu sama dengan 0 berarti ini tambah x3 sama dengan 0 nah ini dari sini kita akan dapat x1 sama dengan 5 per 2 x2 pindah ya ini dipindah kemari ini juga dipindah kemari maka x3 sama dengan 11 per 8 x2 udah jelas ke 11 oke 11 per 8 x2 nah saya misalkan x2 itu sama dengan x2 itu sama dengan t bebas ya mau misalkan apa tapi t dia sesuatu yang bernilai t maka akan membentuk sebuah matrix x1 x2 dan x3 karena variabelnya 3 itu akan sama dengan x1 nya berapa 5 per 2 x3 nya berapa 11 per 8 x2 nya 1 ya ini kita kalikan dengan t karena x2 kita ubah menjadi t maka 5 per 2 t 11 per 8 t nah x2 itu sendiri jadi 1 kan karena 1 ini karena x2 itu sama dengan t nah ini kan masih bentuk pecahan bisa kita ubah menjadi bentuk dia bentuk bulat sehingga kalau kita mau mencari acuannya pada variable x3 hasilnya pasti sama dengan kalau acuannya itu pada x2 jadi ini kita buat bulat supaya kalau kalian mencoba variable acuannya itu x3 akan sama hasilnya nah supaya ini bulat saya akan kalikan dengan 8 oke ya kalau saya kalikan dengan 8 gitu atau disini t aja t nah saya kalikan dengan 8 maka ini kali 8 5 per 2 dikali 8 sama dengan 20 1 kali 8 8 11 per 8 dikali 8 akan 11 ini t nah jadi hasilnya kalau misalnya kita variable acuannya x3 juga hasilnya segini yang penting pecahannya ini kita ubah menjadi bersama bilangan bulat supaya hasilnya sama karena kan dia ada 2 cara ya untuk menentukannya kalau dia segitiganya segitiga atas kalau segitiganya bawah juga 2 cara tapi titik acuannya variable bukan titik variable acuannya itu x1 dan x2 oke tadi saya sudah menunjukkan contoh untuk variable 3 dengan 3 persamaan yang hasilnya solusinya itu non-trivial dimana determinannya sama dengan 0 nah ini saya akan mencoba untuk mencari solusinya itu dia berbentuk trivial artinya x1 x2 x3 nya hasilnya sama dengan 0 dengan determinannya tidak boleh sama dengan 0 nah ini saya buat dulu matrixnya 3 3 2 1 4 min 1 1 min 2 32 oke ya nah matrixnya sudah kita bentuk terus kita tentukan untuk menentukan determinannya apakah kita pakai matrix segitiga atas atau kita pakai matrix segitiga bawah nah saya akan mencoba dengan menggunakan matrix segitiga bawah jadi bebas ya kalian mau matrix segitiga atas atau matrix segitiga bawah saya coba dengan matrix segitiga bawah artinya 4 min 2 3 akan kita buat menjadi 0 nah saya mulai dengan 4 4 ini mau saya buat 0 cari sesuatu yang bisa membuat dia 0 dengan mudah kalau misalnya kita pakai baris yang pertama ini kan baris kedua yang mau kita jadikan acuan nah kalau baris pertamanya kita buat kalikan 4 baris kedua kita kalikan 3 agak lebih repot ya bagus kita gunakan ke barisan ketiga barisan ketiga kan 2 ini 4 berarti ini kita kalikan 2 min 2 kali 2 4 4 kurang 4 0 oke ya berarti baris kedua sama dengan baris kedua ditambah 2 baris ke ketiga berarti baris pertama tetap baris ketiga tetap karena yang mau kita ubah itu baris yang kedua berarti ini udah 0 ya karena kita tadi udah nentuin duluan nah sekarang baris yang yang kedua ini min 1 tambah 2 kali 3 6 min 1 tambah 6 sama dengan 5 oke sekarang yang ketiga kolom yang ketiga ya berarti 1 baris kedua 1 tambah 2 kali 2 4 1 tambah 4 5 oke ya sekarang saya membuat baris ketiga ini menjadi 0 yang disininya ya baris ketiga kolom pertama akan membuat jadi 0 min 2 ini supaya 0 maka kita acukannya ke 1 kenapa? karena di baris kedua dia udah jadi 0 oke ya kolom pertamanya udah jadi 0 baris kedua kolom pertama udah jadi 0 sekarang kita mengacukan ke baris pertama nah supaya ini jadi 0 berarti atas dikali 2 bawah dikali 3 B3 sama dengan atas dikali 2 berarti 2 B1 nah ini tambah karena disini negatif 3 B B3 hasilnya kita B3 ya berarti B2 sama B1 dia tetap ini jadi 0 nah ini 2 dikali 2 4 4 ditambah 3 dikali 3 9 4 tambah 9 itu 13 oke sekarang yang ini 2 dikali 1 2 tambah 3 dikali 2 6 2 ditambah 6 sama dengan 8 oke ya oke nah itu udah 0 sekarang kita mau buat 13 itu menjadi 0 13 yang ini akan menjadi 0 karena kita mau buat segitiga atas ya 13 menjadi 0 kita acuhannya kemana ke baris yang ke 2 baris yang ke 2 kenapa karena kalau kita baris yang ke pertama maka dia akan balik lagi 0 nya ini karena disini ada nilai ada 3 dia akan balik menjadi sesuatu nilai dan dia bukan 0 gitu kan jadi kita pakai ke baris yang kedua supaya ini 0 gitu kan kita kalikan dengan 3 3, 15 ya nah itu balik lagi jadi min 2 coba kita buat ini menjadi 1 agar mudah jadi nanti 1 kali 13 dikurang 13 kan habis ya oke saya buat baris kedua itu menjadi 1 per 5 baris kedua kita kalikan dengan 1 per 5 maka hasilnya akan jadi 0 1 per 5 kali 5 kan 1 ya kan ini tetap barisnya bukan 18 tapi 8 ya oke nah dari sini kita akan mudah untuk membuat ini menjadi 0 karena ini kan 1 kita kalikan dengan 13 berarti baris ketiga baris ketiga dikurang 13 baris ke kedua berarti ini tetap baris kedua juga tetap ya nah sekarang baris ketiga berarti kan tetap ya ini tetap 0 kenapa? karena B3 nya 0 B2 nya 0 juga jadi 13 kali 0 0 0 kurang 0 tetap tetap 0 nah kalau misalnya disini udah kita buat 0 gitu kan pembuatnya jadi 0 kita harus cari baris yang dia juga 0 agar dia tidak menjadi nilai selain 0 dia jadi gak menjadi nilai gitu ya dia supaya tetap dia 0 jadi kita acuannya ke baris kedua oke disini jadi 0 jadi disini B3 8 8 dikurang 13 kali 1 13 berarti 8 dikurang 13 minus minus 5 oke ya ini udah terbentuk segitiga atas matrik segitiga atas karena ini 0 0 lihat nih kita cari determinan untuk mencari determinannya kita lihat diagonalnya ada gak nilainya? ada 3 kali 1 3 3 kali min 5 adalah min 15 berarti dia mempunyai nilai determinannya sama dengan min 15 dia punya nilai nah nilai ini berarti determinannya tidak sama dengan 0 artinya apa? solusinya trivial kalau solusi trivial berarti X1 X2 X3 menjadi 0 kalau dia X1 X2 X3 sama dengan 0 maka kita akan membentuk matriksnya menjadi matriks identitas ya X1 jadi 1 X2 jadi 1 X3 ini menjadi 1 dan yang lainnya akan menjadi 0 2 jadi 0 1 disini jadi 0 1 disini juga jadi 0 karena X2 disini sudah 1 agak lebih mudah sebenarnya tapi kita coba mana tadi jadi balik lagi oke dari sini mana yang mau kita nolkan saya coba yang mau di nolkan yang ini karena karena 1 kurang 1 0 nah lihat disini kan punya nilai kita bisa pakai dengan 0 juga 0 yang pada baris kedua atau 0 yang pada baris ketiga jadi deh disini harus 0 biar dia tidak mengubah nilai dari sini apalagi kalau disini sudah 1 ya tapi kalau misalnya kita harus mengubahnya tidak masalah tapi jangan terlalu banyak biar tidak susah oke kita pakai yang baris kedua atau baris ketiga kita pakai baris yang kedua karena 1 kurang 1 jadi 0 berarti baris kedua eh pertama ya pertama sama dengan baris pertama kurang baris ke kedua matematiknya ini tetap oke nah yang kita ubah baris pertama 3 baris pertama kan 3 ya 3 3 dikurang 0 tetap 3 2 dikurang 1 jadi 1 1 kurang 1 jadi 0 oke sekarang saya membuat ini menjadi 0 ini kan ada 0 ini menjadi 0 kalau kita buat ini dulu menjadi 0 dia akan balik lagi nilainya karena disini bernilai baik baris kedua atau baris ketiga dia mempunyai nilai jadi saya coba ini 0 supaya bisa memudah yang disini untuk jadi 0 oke ya saya coba ini 0 maka cari yang dia punya nilai berarti gak bisa ke baris pertama dia harus baris ketiga supaya dia jadi 0 lihat baris ketiga minima berarti disini 1 dikali 5 artinya baris kedua dikali 5 oke saya buat baris kedua ya sekarang 5 baris kedua karena negatif jadi tambah baris ketiga berarti 3 1 kosong 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 min 5 tetap ya oke nah sekarang baris kedua baris kedua disini 0 disini 0 bisa ya langsung 0 disini 1 disini 0 bisa oke 0 tetap 0 disini 1 1 berarti 5 kali 1 5 tambah 0 berarti tetap 5 nah ini balik lagi dia jadi angka 5 terus 1 dikali ini 0 ya nah dari sini udah kita lihat disini 0 berarti tinggal ini yang kita nolkan nah supaya ini 0 kita acuannya ke baris kedua kenapa baris ketiga dia 0 gak boleh lagi kita cari yang dia punya nilai oke berarti baris ke 1 ya baris pertama kita kalikan 5 supaya bisa jadi 0 dikurang baris ke kedua berarti 5 kali 3 15 kurang 0 tetap 15 ini jadi 0 ini 0 lihat nih sama baris kedua ini sama-sama 0 karena ini karena ini ke baris ketiga juga gak mungkin punya nilai jadi kalau misalnya dia udah 0 cari yang 0 juga tapi kalau misalnya dia punya nilai untuk mencarinya itu jangan yang 0 supaya untuk mengenolkannya oke ya berarti baris kedua 0 5 0 0 0 0 0 min 5 oke dari sini udah 0 semua ya berarti ini 0 0 0 0 0 0 0 nah supaya ini jadi 1 kita kalikan dengan sepernya berarti B1 sama dengan seper 15 B1 B2 sama dengan seper 5 B2 B3 sama dengan min karena disini min min 5 B3 disini min ya yang ada minnya nih min seper 5 kali 5 jadi 1 seper 5 kali 5 jadi 1 seper 15 kali 15 jadi 1 sehingga terbentuklah dia 1 0 0 1 0 0 0 1 oke ya nah maka hasilnya jadi trivial dimana X1 akan sama dengan X2 akan sama dengan X3 yaitu 0 solusinya menjadi 0 yang ketiga dimana M lebih kecil dari N artinya persamaannya lebih sedikit daripada variabelnya jadi variabel lebih banyak daripada si persamaannya nah disini terlihat ya bahwasannya ada 2 persamaan persamaan 1 dan persamaan 2 dengan 3 variabel X1 X2 dan X3 jadi ada 3 variabel X1 X2 dan X3 jadi kalau kita bentuk matriksnya berarti matriks 2x3 ya nih matriksnya 2x3 artinya ada 2 baris dan 3 kolom nah dia akan membentuk seperti ini seperti yang udah dijelaskan di awal maka hasil solusi jika M lebih kecil dari N adalah non-trivial nah kalau berhubungan dengan kata solusinya non-trivial berarti ada variable yang menjadi variable acuan nah disini ada 3 variable maka yang menjadi variable acuannya adalah variable 1 atau variable 2 atau variable 3 kalau misalnya acuannya adalah variable 1 maka variable kedua dan ketiga menjadi 1 jadi kalau saya buatkan berarti ini acuannya acuannya x1 maka B menjadi 1 E menjadi 0 C menjadi 0 dan F menjadi 1 dimana terlihat bahwa ini variable acuan di x1 x2 dan x3 menjadi 1 jadi 1 nah kalau dia acuannya di x2 artinya apa? artinya x1 dan x3 menjadi 1 oke saya akan membuat solusinya seperti ini A menjadi 1 B tetap menjadi B C menjadi 0 D menjadi 0 E menjadi tetap E dan F menjadi 1 oke disini terlihat bahwa variable x1 dan x3 akan menjadi 1 nah ini variable acuannya yaitu x2 yang ketiga kalau dia acuannya x3 kalau acuannya x3 artinya apa? x1 dan x2 akan menjadi 1 nah saya akan buat matrixnya seperti ini ini A nya menjadi 1 B nya jadi 0 C nya tetap D nya menjadi 0 E nya menjadi 1 F nya tetap kita lihat ya disini x1 jadi 1 x2 jadi 1 x3 sebagai acuan disini x1 acuan x2 jadi 1 x3 menjadi 1 disini acuannya x2 maka x1 menjadi 1 x3 menjadi 1 x2 disini jadi acuan nah dari yang tiga bentuk hasil solusinya kita bisa pilih salah satu apakah acuannya x1 atau acuannya x2 atau acuannya x3 manapun yang kita pilih hasilnya akan sama nanti mungkin akan bentuk pecahan seperti yang bentuk yang pertama ya yang kita coba tadi nah itu kita harus bulatkan supaya apa supaya titik acuannya itu bisa sama hasilnya dari ketiga titik acuan ini mau di acuan 1 x1 atau di variable acuannya x2 atau variable acuannya x3 oke contoh nah ini terlihat ya bawasannya m nya 2 dan n nya 3 yaitu x1 x2 x3 oke kita bentuk matrixnya dulu 4 min 3 4 min 3 2 min 1 nah disini saya mau buat titik acuannya itu x1 jadi kalau titik acuannya x1 maka x2 dan x3 akan kita buat menjadi 1 berarti sini 1 sini 1 ini 0 ini 0 untuk membuat ini 0 ini 0 kita pilih mana dulu mau yang atas dulu atau yang bawah dulu mau baris pertama dulu atau baris yang kedua yang kita nolkan dulu oke saya coba nolkan yang atas yang ini ya ini saya buat 0 maka kita kalikan dengan yang B2 berarti B1 sama dengan B1 ditambah 4B B2 ya supaya dia 0 maka B2 nya tetap sekarang B1 B1 nya 4 4 ditambah 4 kali min 3 min 12 4 kurang 12 berarti min 8 oke sekarang yang ini min 3 tambah 8 2 kali 4 kan 8 min 3 tambah 8 5 oke sekarang yang ini ini 4 dah kita mau buat jadi 0 4 tambah min 4 0 oke ya nah sekarang saya mau buat ini yang jadi 0 supaya ini 0 berarti kita kalikan ke atasnya jadi berapa jadi dikali 5 lihat nih ya ini 0 kalau ini kita pasangkan sesuatu yang ada nilainya jangan dipasangkan ke 0 juga tapi kalau kita mau buat ini 0 kita pasangkan dia dengan sesuatu yang ada jangan pasangkan dengan 0 karena dia balik lagi oke ya kalau misalnya ini udah 0 kita mau buat yang diatasnya jadi 0 kita gak bisa pakai yang bawah ini kenapa dia akan balik oke sekarang kita buat yang ininya 0 berarti kalikan dengan 5 yang bawah kali 5 yang atas kali 2 maka B2 5 B2 kurang 2 B1 oke hasilnya B1 tetap min 8 5 0 5 kali min 3 min 15 min 15 kurang min 16 berarti min 15 tambah 16 1 ini 0 min 1 jadi min min 5 min 5 kurang 0 min 5 oke nih udah terbentuk disini 0 disini 0 tinggal kita mengubah ini 1 maka kalau untuk mengubah 1 mudah aja B1 berarti kali 1 per 5 B1 B2 akan kita kali dengan min 1 per 5 B2 hasilnya akan menjadi min 8 per 5 ini jadi 1 ini 0 ini jadi 1 min 1 per 5 ya ini 0 ini 1 oke ya udah disini udah terbentuk X2 dan X3 menjadi 1 nah ini sebagai variable acuan X1 oke kita buat matrixnya kembali berarti min 8 per 5 X1 ditambah X2 sama dengan 0 yang kedua min 1 per 5 X1 ditambah X3 sama dengan 0 nah ini kita ubah X2 sama dengan 8 per 5 X1 yang ini X3 sama dengan 1 per 5 X X1 nah kita misalkan X1 itu sama dengan T maka saya akan terbentuk X1 X2 X3 akan menjadi X1 tadi 1 ya yang kedua yang kedua per 5 yang ketiga 1 per 5 kali T nah ini kita kali dengan 5 supaya dia menjadi bilangan bulat berarti ini jadi 5 sini jadi 8 ini jadi 1 T nah kalau kita mencoba ini kan saya titik acuannya X1 ya nah kalian bisa coba titik acuannya itu X2 atau titik acuannya X3 maka kalau dibulatkan hasilnya akan sama seperti ini oke ya sampai disini mudah-mudahan bisa paham ini sebagai bentuk latihan nah kalian bisa coba kerjakan dan cari solusi dari sistem persamaan linear homogen dari soal-soal ini oke bentuk umumnya seperti ini A dimana ordo M kali N X sama dengan 0 X itu bisa X1 X2 X3 nah dimana M itu sebagai persamaan dan N itu sebagai bentuk variablenya jadi sebenarnya ini kayak baris sama kolom ya dimana M itu sebagai baris dan N itu sebagai kolom jadi kalau misalnya baris itu misalnya contohnya seperti ini 2 X1 tambah 3 X2 sama dengan 0 2 X2 kurang sorry 2 X1 kurang 4 X2 sama dengan 0 nah dari sini kita lihat ada berapa persamaan yang bisa terbentuk dari sini jadi sebenarnya bisa terlihat ya kalau misalnya kita buat matriksnya ini 2 3 2 min 4 terlihat ya ini berarti ordo 2 X2 kenapa? karena barisnya ada 2 baris 1 dan baris 2 nah kolomnya juga ada 2 kolom 1 kolom kolom 2 sini sini juga kita bisa bilang kalau ini persamaan 1 dan persamaan 2 persamaan 1 dan persamaan 2 kemudian N nya variabelnya ada berapa? ada 2 karena variabelnya itu X1 dan X2 nah sama ya jadi untuk persamaan M itu sebagai baris N itu sebagai variabel untuk bentuk matriks dia sebagai kolom kolom ke bawah kolom 1 atau contohnya lagi 2 X1 kurang 3 X2 tambah 4 X3 sama dengan 0 oke ya yang kedua 2 X1 tambah 3 X2 kurang 3 X3 sama dengan 0 yang ketiga 2 X1 kurang 4 X2 sama dengan 0 nah dari sini bisa kita bentuk nih kalau matriksnya 2 min 3 4 2 3 min 3 2 min 4 nah X3 nya nggak ada kita bisa menuliskan dia dengan 0 jadi disini terlihat ada berapakah baris? ada 3 3 baris baris pertama baris kedua dan baris ke ketiga ada berapakah kolom? ada 3 kolom 1 kolom 2 dan kolom ke 3 artinya ini apa? berarti ini matriks ordonya 3 kali 3 tapi kalau disini kita bisa buat ini persamaan 1 ini persamaan 2 dan ini persamaan 3 sama ya berarti M nya ada ada 3 sama seperti ini ini barisnya ada 3 kolomnya juga ada 3 nah disini kolom itu sebagai variable variablenya ada berapa? ada 3 juga kenapa? yaitu X1 X2 dan X3 paham ya? jadi sama atau satu lagi saya buat seperti ini 2 X1 kurang 5 X2 3 X1 tambah X2 X1 kurang X2 oke ya nah ini kalau misalnya kita lihat ada berapakah persamaan ya ada 3 ini persamaan 1 persamaan 2 dan persamaan 3 ada berapakah berarti M nya 3 ada berapakah variablenya atau N nya N nya ada 2 yaitu X1 dan X2 jadi kalau misalnya kita buat matrix dia jadi gini 2 min 5 3 1 1 min min 1 terlihat ya disini bawah dia barisnya ada 3 ini baris 1 baris 2 dan ini baris 3 kolomnya ada 2 kolom 1 kolom 2 berarti M nya 3 berarti sama dengan B nya 3 N nya 2 berarti K nya juga 2 paham ya sampai disini menentukan mana persamaan mana variablenya hingga menghasilkan 3 bentuk solusi penyelesaian yang pertama yang pertama itu dimana M lebih besar dari N artinya apa persamaannya harus lebih banyak daripada variablenya sebagai contoh misalnya 3 persamaan 2 variablenya contohnya gini 2 X1 tambah 3 X2 oke ya sama dengan 0 4 X1 kurang 2 X2 sama dengan 0 3 X1 sama dengan 0 nah disini kita bisa melihat ada 3 bentuk persamaan ini persamaan yang pertama ini persamaan yang kedua dan ini persamaan yang ketiga berarti M nya ada 3 atau persamaan nya ada 3 nah kalau untuk variablenya berarti N nya N itu ada 2 yaitu X1 dan X X2 N nya ada 2 yaitu X1 dan X2 nah bentuk yang seperti ini dimana persamaan nya lebih banyak daripada variablenya maka solusi penyelesaiannya itu bentuk trivial artinya bahwa semua hasil X1 X2 dan XN nya gitu sampai XN nya itu bernilai 0 solusi penyelesaiannya 0 oke bentuk yang kedua dimana M sama dengan N artinya apa banyaknya persamaan akan sama dengan banyaknya variablenya saya contohkan misalnya 3 persamaan dan 3 variablenya contohnya seperti ini 2 X1 tambah 3 X2 tambah 4 X3 oke ya ada 3 variabel oke 2 X1 kurang 4 X2 kurang 5 X3 terakhir 3 X1 tambah 2 X3 sama dengan 0 disini terlihat ada 3 persamaan ini persamaan 1 ini persamaan 2 dan ini persamaan 3 maka M nya ada ada 3 nah variabelnya ada berapa atau N nya N nya ada berapa ada 3 yaitu X1 X2 dan X3 nah untuk bentuk yang M sama dengan N ini dia mempunyai 2 solusi yang pertama trivial artinya kan berarti X1 sama dengan X2 sama dengan X3 itu akan sama dengan 0 oke ya oke solusi yang kedua itu non-trivial non-trivial artinya apa salah satu dari variabelnya merupakan variabel acuan nah dimana disini kita bisa lihat bahwasannya kalau dia misalnya matrixnya 3x3 nih ya order 3x3 kalau dia hasil solusinya trivial maka cirinya itu determinannya tidak boleh sama dengan 0 tapi kalau dia non-trivial maka determinannya itu sama dengan 0 nanti kita akan cari dari mana cara mudanya untuk menentukan determinannya oke yang ketiga dimana M lebih kecil dari N artinya apa persamaannya harus lebih sedikit daripada variabelnya saya contohkan disini persamaannya 2 variabelnya 3 nah contohnya seperti ini 2x1 tambah 3x2 kurang 5x3 sama dengan 0 4x1 kurang 5x2 tambah x3 itu sama dengan 0 sini terlihat ya bahwa ini sebagai persamaan 1 ini sebagai persamaan 2 dimana M nya sama dengan 2 nah N nya sama dengan 3 yaitu variabel x1 x2 dan x3 untuk bentuk yang seperti ini maka solusinya itu non-trivial solusinya non-trivial artinya salah satu dari variabelnya merupakan variabel acuan nah sampai sini paham ya untuk menentukan apakah solusinya itu trivial atau non-trivial oke kita masuk bentuk yang pertama yaitu M lebih besar dari N disini saya ambil 3 persamaan dan 2 variabel disini terlihat ya bentuk umumnya seperti ini dimana x1 x2 sebagai variabel dan ini sebagai persamaan atau barisnya ini sebagai persamaan kalau dibentuk dalam matrix berarti matrix order 3 kali 2 nah akan terbentuk seperti ini A ini untuk yang pertama B ini untuk yang kedua disini C ini mewakil yang ketiga di sini D ini yang disini E ini yang disini F ini dibentukkan yang disini dan sini dua variabel yaitu ini kolom ini dan tiga baris ini oke ya nah hasil solusinya akan dibentuk seperti ini hasil solusinya itu kan akan menjadi trivial ya berarti x1 dan x2 sama dengan 0 jadi kalau saya buat matrixnya kembali A itu akan menjadi 1 B itu menjadi 0 C itu menjadi 0 D menjadi 1 dan E F akan menjadi 0 nah ini x1 sama dengan x2 sama dengan 0 habis ini paham ya saya akan ambil contoh misalnya gini 6 x1 dikurang 8 x2 sama dengan 0 oke ya yang kedua min 3 x1 ditambah 5 x2 sama dengan 0 4 x1 dikurang 6 x2 sama dengan 0 nah kalau bentuk kayak gini udah jelas bawah persamaannya ada 3 ada 3 persamaan berarti M sama dengan 3 dan ada 2 variable N sama dengan 2 yaitu variable x1 dan x2 kalau kita bentuk matrixnya bentuk matrix yang sama seperti ini maka A itu 6 B itu min 8 C itu min 3 D itu 5 E itu 4 dan F itu min 6 nah saya akan buatkan tadi A itu 6 B itu min 8 C itu min 3 D itu 5 E itu 4 dan F itu 6 oke sama dengan 0 sama ya udah bentuk seperti ini nah ini kita akan mencari hasil solusinya yang akan membentuk seperti ini artinya apa disini harus kita buat 1 disini 0 disini 0 disini 1 disini 0 dan disini 0 kita harus membuat sesuai dengan solusi penyelesaiannya seperti ini caranya dengan menggunakan operasi baris elementer kita mencari operasi baris elementer dari matrix yang udah kita bentuk ya jadi disini disini ada 6 min 8 min 3 5 4 min 1 nah 6 harus dibuat 1 5 harus dibuat 1 dan lain-lainnya harus bernilai 0 untuk membuat itu ada banyak cara dari operasi beres elementer yang bisa kita gunakan sesuai dengan 3 metode yang udah saya jabarkan sebelumnya ya oke nah saya coba untuk membuat yang di atas ini lebih kecil caranya gimana caranya itu baris pertama kita kurangkan dengan baris yang ketiga ini saya coba baris pertama dikurangkan kita mau ngapai baris pertama baris pertama dikurang dengan baris baris ketiga oke berarti baris yang lain tetap kita buatnya hanya baris yang pertama saja yang kita ganti B1 B1 6 B1 6 kurang B3 6 kurang 4 berarti 2 terus min 8 dikurang min 6 berarti min min 2 oke ya nah dari sini saya akan mencoba membuat yang baris pertama ini menjadi sini 1 sini min 1 ada banyak cara bisa kalian bisa kalian misalnya gini yang ini dikurangkan ini dulu atau ditambahkan kemarin nanti hasilnya jadi 1 misalnya baris ketiga mau diselesaikan jadi 0 boleh atau baris kedua yang mau diselesaikan dulu boleh atau baris pertama yang mau diselesaikan dulu ini dibagi dengan setengah juga boleh jadi ada banyak cara untuk menentukan operasi baris elementer ini yang pada akhirnya kita harus membuat ini 1 ini 1 0 0 0 0 oke ya jadi ini mau saya buat menjadi min 1 artinya apa dibagi dengan setengah setengah dibagi dikali 2 1 min 2 dikali setengah min 1 oke ya saya buat seperti itu maka dia akan B1 itu akan dikalikan dengan setengah maka hasilnya 1 min 1 oke ya ini 0 min 3 5 4 min 6 baris kedua baris ketiga tidak usah diganggu karena kita mau mengerjakan baris pertama nah sekarang saya mau coba membuat baris kedua ini dimana ini menjadi 0 cara membuat ini menjadi 0 saya cobakan ke baris pertama karena baris pertama sudah bernilai kecil ya jadi berarti min 3 supaya habis dengan baris pertama berarti baris pertama dikali 3 min 3 terus ditambah 3 kan hasilnya 0 nah saya akan coba seperti itu berarti baris kedua kan sama dengan baris kedua ditambah 3 baris pertama ya maka hasilnya ini tetap sekarang baris yang kedua min 3 ditambah 3 kali 1 3 min 3 tambah 3 hasilnya 0 oke ya sekarang 5 b2 nya b2 nya 5 ditambah 3 dikali min 1 berarti min 3 5 dikurang 3 sama dengan 2 oke ya nah yang baris ketiga tetap oke ini sudah ada yang menandangkan 0 nah sekarang saya akan membuat ini menjadi 1 untuk mempermudah pembuatan 0 yang disini dan 0 yang yang disini jadi kalau misalnya disini mau buat jadi 1 berarti kita kalikan dengan setengah pada baris ke kedua jadi b2 sama dengan setengah dari b2 baris pertama tetap baris ketiga juga tetap dan kita ganggu hanya baris ke kedua berarti 0 setengah dari 0 tetap 0 setengah dari 2 setengah dikali 2 itu 1 oke nih ya sudah 1 disini 1 disini berarti kita membuat ini jadi 0 membuat ini jadi 0 kita menggunakan yang si baris kedua kenapa? karena kalau kita gunakan baris ketiga ini akan balik menjadi 4 lagi sebenarnya bisa cuma nanti dia kita ubah lagi jadi lebih rumit ya jadi kita pakai yang baris kedua sebagai acuannya berarti b1 akan sama dengan b1 tambah b2 supaya yang ini 0 ini tambah ini kan hasilnya 0 maka hasilnya jadi 1 tambah 0 1 min 1 tambah 1 0 dan ini tetap oke nah ini udah pas ya udah 1 0 0 1 sekarang kita mau buat ini menjadi 0 nah mau buat ini menjadi 0 kita buat salah satunya dulu ini mau kita nolkan untuk membuat ini jadi 0 saya pasangkan ke yang 1 kenapa kalau saya pasangkan yang kedua sama aja mau 4 dikalikan berapa terus ditambah ini ya hasil balik kemari jadi saya coba kan dengan 1 supaya habis berarti yang baris pertama dikalikan dengan 4 4 kurang 4 hasilnya 0 oke ya berarti baris ketiga akan sama dengan baris baris ketiga dikurang 4 baris pertama maka hasilnya jadi 1 0 0 1 0 baris ketiga min 6 min 6 kurang 4 kali 0 berarti tetap min 6 nah sekarang ini udah 0 ya yang ini udah 0 sekarang mau buat ini 0 untuk membuat ini 0 kita gak bisa pasangkan dengan baris pertama kenapa karena disininya 0 kita harus pasangkan dengan baris kedua karena disini ada nilai nah supaya dia 0 berarti min 6 ditambah 6 dari base B2 oke ya berarti B3 sama dengan B3 ditambah 6 B B2 hasilnya 1 0 0 1 ini tetap ya nah ini 0 tetap kenapa karena disininya 0 0 ditambah 6 kali 0 0 tambah 0 tetap adalah 0 nah disini juga jadi 0 maka selesai ya bentuknya udah sama ke bentuk solusi di awal tadi mana tadi ya solusinya nih udah terbentuk dengan jelas hasilnya solusinya bentuk seperti ini maka sudah kita dapatkan bentuknya yang sama seperti yang tadi ini X1 sama dengan X2 sama dengan 0 X1 sama dengan X2 sama dengan 0 oke ya sampai sini bisa dipahami jadi OBE ini banyak operasi baris elementer ini banyak cara bisa kita tambah kurang atau kita kalikan jadi bebas mana yang muduan kita apai intinya kalau dia bentuknya M lebih besar dari N harus hasilnya itu trivial oke ya